Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan di video 3 yaitu Membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia Kenapa Hindu-Buddha? Karena bisa jadi ada pada rajanya itu beragama Hindu Tetapi ada sebagian masyarakatnya Dan bahkan ada Brahmana-Brahmana Atau ada pemuka-pemuka agama Buddha pada saat kerajaan itu berjaya Nah di video 1 itu saya membahas tentang 3 kerajaan Yang rajanya adalah raja Hindu Yang pertama yaitu kerajaan Kutai Kemudian yang kedua kerajaan Tarumanegara Dan yang ketiga kerajaan Mataramlama Kerajaan Kutai ini berada di Kalimantan Timur Sementara kerajaan Tarumanegara dan Mataramlama berada di Pulau Jawa Yang satu berada di Jawa Barat Kemudian yang satu berada di Jawa Tengah Kemudian berlanjut di video 2 itu saya membahas tentang kerajaan Medangkawulan Karena pada saat itu Mataramlama sudah mulai jatuh Itu berlanjut menjadi kerajaan Medangkawulan Pada masa kejayaannya di kerajaan Medangkawulan Mereka berseteru dengan satu kerajaan yang berada di Sumatera Yaitu kerajaan Sriwijaya Nah yang menarik disini adalah Kerajaan Sriwijaya ini ternyata Berorientasinya ke agama Buddha Karena saat itu Sriwijaya menjadi pusat Pengembangan agama Buddha pada saat itu Jadi ini juga masuk ke dalam bahasan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia Kemudian pada saat kerajaan Medangkawulan sudah mulai merduk Itu kemudian berlanjut ke kerajaan Kediri Kemudian ke kerajaan Kediri ada beberapa raja di sana Dan terakhir ternyata ada seseorang yang bernama Ken Arok Yang ditugaskan oleh Brahmana untuk merebut tahta kekuasaan pada saat itu Sehingga berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Singosari Yang dipimpin oleh Ken Arok Jadi Ken Arok berhasil mengguringkan kerajaan Kediri Yang saat itu rajanya bernama Kertajaya Dengan dukungan para Brahmana Nah sehingga ada kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Ken Arok Nah dari sini kita membahas tentang kerajaan Sriwijaya Kenapa? Karena kerajaan Sriwijaya itu pernah berhubungan Dengan kerajaan Mendangkabulan yang pernah berperang Karena masalah perdagangan Karena saat itu Sriwijaya menguasai kawasan di Malaka Sementara kerajaan Mendangkabulan itu memperoleh masalah pada saat Mentransport atau mendistribusikan perdagangannya yang melewati Selat Malaka Sehingga terjadi peperangan Dan yang kalah itu adalah Mendangkabulan Baik setelah itu kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya pernah berjaya Ya kemudian tetapi ada kalanya juga Sriwijaya mulai merduk Nah kenapa salah satu penyebabnya adalah munculnya Atau kejayaan dari kerajaan Majapahit Nah pada video kali ini saya akan membahas khusus untuk kerajaan Majapahit Jadi kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir Ya di Nusantara Itu berada sekitar abad ke-13 dan abad ke-16 Sampai abad ke-16 Dalam sejarah itu Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar Ya dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara Lalu hubungannya apa dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya Nah hubungannya adalah kerajaan Majapahit itu didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya Siapakah Raden Wijaya itu ternyata adalah menantu kertanegara Ya jadi siapakah menantu kertanegara ini Yaitu Raja Kerajaan Singasari Ya jadi Raja Kerajaan Singasari itu Raja Singasari itu yang pertama kali didirikan oleh Ken Arok Ya setelah Kerajaan Kediri Runtuh Kediri Singasari baru Saat ini berikutnya yaitu Kerajaan Majapahit Puncak kesuksesan dari Kerajaan Majapahit itu Adalah berada pada saat pemerintahan Hayamuruk Yang memerintah dari tahun 1350 sampai tahun 1389 Nah di bawah pemerintahan Hayamuruk inilah Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera Kemudian Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Kemudian Maluku, Papua, Singapura dan beberapa pulau di Filipina Luar biasa kekuasaan dari Hayamuruk ini Nah kerajaan juga memiliki hubungan dengan Kampa, dengan Kamboja Dengan Siam, Burma, Selatan, Vietnam bahkan dengan Cina yang jauh Nah sumber sejarah Kerajaan Majapahit Dari mana kita mendapatkan sumbernya atau resource-nya itu Yaitu dalam Kitab Negara Kartagama Kemudian ada juga ditemukan di Pararaton Kemudian di Kitab Kidung Prasasti Dan catatan berita dari Cina Nah jadi Kerajaan Majapahit itu merupakan Sebenarnya awal mulanya Berdirinya Nusantara Ya negara kita tercinta ini Nah ulasan sejarah singkat Majapahit ini Saya dapatkan dari mediaindonesia.com Sejarah singkat Kerajaan Majapahit Nah sebenarnya awal mula Kerajaan Majapahit Itu berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari Akibat pemberontakan Jaya Katuang pada tahun 1292 Masehi Jadi cucu Kartanegara Raja Singasari itu dikalahkan oleh Jaya Katuang Yang berada di bawah tekanan Yaitu Raden Wijaya kemudian berhasil meralihkan diri Nah selama pelariannya ia menerima bantuan dari Arya Wijaya Nah kemudian Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil Di hutan Trawulan Dan diberi nama Desa Majapahit Nah nama ini diambil dari sebuah buah Yang tumbuh di hutan Namun memiliki rasa pahit Yang terkait dengan sejarahnya Nah sehingga disebut dengan Maja Buahnya itu namanya buah Maja Tetapi rasanya itu pahit Nah seiring berjalannya waktu Desa ini berkembang Dan Wijaya diam-diam dikuatkan Dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat Ketika pasukan Kublaikan tiba pada tahun 1293 Nah setelah mengalahkan Jayakotwang Raden Wijaya menyerang pasukan Kublaikan Karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol Nah kemudian penobatannya sebagai raja Pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Atau pada tanggal 10 November 1293 Merupakan cikal bakal Pelahirnya kerajaan Majapahit Nah sebagai raja Raden Wijaya berkelar Kertajasa Jayawardana Nah nama Raden Wijaya telah disematkan Untuk menghormati pamannya Pendiri kerajaan Singasari Jadi memang dari pembahasan sebelumnya Kita sudah membahas ya Dari kerajaan Mataram lama Beralih ke kerajaan Mendangkawulan Kemudian beralih ke kerajaan Kediri Dari Kediri beralih ke kerajaan Singasari Dan sekarang masuk ke kerajaan Majapahit Ya Nah Jadi Lalu kapan masa kejayaan kerajaan Majapahit? Ya Meskipun sering memberontak pada awal Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Musantara Ya Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin Hayam Uruk Yang tadi saya sebutkan Antara 1350 sampai 1389 Masehi Nah kejayaan Majapahit tidak luput dari peran Patih yang bernama Mahapatih Gajah Mada Jadi patih ini berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah Untuk menyatukan Musantara Namanya Sumpah Palapa Nah Jadi selama kurang lebih 39 tahun berkuasa Hayam Uruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit Ya terlihat di seluruh Musantara Bahkan Semenanjung Malaka Sumpah Palapa dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit Ya Yang wilayahnya meliputi Sumatra Semenanjung Malaysia Kalimantan Sulawesi Kepulauan Nusa Tenggara Maluku Papua Serta Tumasik Dan sebagian Kepulauan Filipina Seperti yang kita lihat Nah inilah kekuasaan kerajaan Majapahit Luas sekali Bahkan dia sampai ke Malaysia Nah kemudian Sampai ketenggani Ini Kuala Lumpur ini ada di sini Masuk di sini Ini kekuasaan kerajaan Majapahit Terus juga sampai Ini hampir seluruh Kalimantan Bahkan ada sebagian kulau kecil yang berarti Yang masuk ke kerajaan Majapahit Nah ini juga masuk ke dalam kekuasaan kerajaan Majapahit Nah kemudian Kerajaan juga menjauh ini Kalau menjauh itu dengan Perbandingan dengan Sampak Sampak itu Kayak Dengan Samboja Dengan Sian Di lima pelakan Siap nabrakkan dengan Nah Majapahit ini Ini jatuhnya Armada laut Yang paling Yang dibawa Pimpinan Tentu Malah Berkat kekuatan yang setelah Pimpinan Jatuhnya Majapahit Mampu Menjauhkan stabilitas Di wilayah Dari segi ekonomi Majapahit lah Menjauhkan perbandingan Maksudnya penjara Dengan ekspor Laga Garam Dan Lengkod Ini Majapahit Nah kemudian Disini Saya Hidang menjadi Daktar Raja-Raja Kerajaan Majapahit Yang tertutup Dari Mewin Indonesia Raja-Raja Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Sri Jaya Majapahit Jara Kemudian Terijaya Simba Deli Kemudian Selawang Liru Lira Majapahit wajahnya, kemudian da, ayu pencana ini kemudian pravi, pravi jaya 1 pravi jaya 2, 3, 4, 5 pravi jaya 6 dan pravi jaya 7 jadi itulah nama-nama dari pravi jaya 2 nah, kemudianlah pembahasan kita kita pembahasan santu ke-3 jadi part 1, 2, 3 berkenaan dengan pravi jaya ini 3 yang ada di Indonesia terima kasih, selamat jajah Assalamualaikum wawahmatullahi wabarakatuh